Oke, sekarang kita cari lagi warga cilik yang akan aku kasih uang 100 ribu rupiah. Nah, ini aku disibuk banget nih. Halo, adek. Hai. Namanya siapa? Jangan kabut. Sini, sini. Sama bapaknya, sama bapaknya. Namanya siapa? Bebe. Siapa? Bebe. Bebe. Habibi. Habibi, Habibi. Habibi, om punya hadiah buat Habibi 100 ribu, mau nggak? Mau? Tapi Habibi harus jawab dulu pertanyaan dari om ya. Oke, Habibi suka minum susu nggak? Susu itu berasal dari mana? Sapi. Sapi. Nah, pertanyaannya, kalau sapi, minumnya apa? Susu. Ya, salah sekali. Kamu namanya siapa, adek? Fathia Tanaya. Fathia Tanaya. Oke, mau dikasih uang 100 ribu nggak sama om? Iya. Nggak mau? Nggak mau. Memang buat jajan beli es krim, mau nggak? Nggak mau. Mau ya? Mau nggak ini 100 ribu buat jajan? Aku maunya yang untuk kita, Bu. Oh iya, boleh. Aku mau kasih pertanyaan dulu buat kamu ya. Bisa jawab, nanti kamu jawab ya. Kamu suka minum susu nggak? Suka. Suka minum susu. Susu itu asalnya dari mana? Susu sapi. Sapi. Nah, pertanyaannya, sapi minum apa? Nggak tahu. Sapi minumnya? Air. Air? Benar. 100 ribu buat kamu. Apa ini? Buat 1 ribu ya. Jadi buat ditabung ya. Oke, tos dulu dong. Tos dulu dong. Gemes banget sih, De. Meski mukanya datar gitu, masih berhasil jawab juga ya. Selamat. Ngomongin tentang susu, selain susu sapi, masih ada lho susu hewani yang bisa kita konsumsi. Seperti susu domba, susu kambing, susu kuda, susu untah, hingga keledai dan rusak. Dari sekian banyak pilihan susu hewani, salah satu yang mudah ditemukan di Indonesia adalah susu kambing. Susu ini punya kandungan yang mirip dengan susu sapi, yaitu tinggi protein dan kalsium. Soabim. Soabim.